Sementara itu anak gajah mati secara mendadak di kawasan konservasi pusat latihan gajah Wai Kambas, Lampung. Dugaan sementara gajah mati karena terserang penyakit. Namun kepastian kematian bayi gajah masih menunggu uji sampel dari laboratorium sekitar. Inilah topan anak gajah yang ditemukan mati oleh petugas bawang gajah di lokasi konservasi pusat latihan gajah Wai Kambas, Lampung. Gajah jantan berusia 4 tahun 7 bulan tersebut dievakuasi dengan cara ditarik tubuhnya menggunakan mobil patroli dibantu gajah dewasa. Usai dievakuasi, tim medis dari dokter hewan rumah sakit gajah di Taman Nasional Wai Kambas melakukan otopsi dan pemeriksaan laboratorium, guna memastikan penyebab kematian gajah tersebut. Sementara pihak kepolisian telah melakukan olah TKP di lokasi ditemukannya anak gajah yang mati tersebut. Dari tubuh gajah itu sendiri tidak ditemukan tanda kekerasan maupun luka. Dugaan sementara gajah mati karena terserang penyakit. Menurut informasi dari ini, dari perawatnya, bahwa dari awal tidak ada indikasi bahwa ada sakit itu. Jadi tahu setelah jam 2, itu dia tergeletak, terus dia dilihat tidak ada ini, baru dia lapor ke medis. Itu masih dalam proses laboratorium, mungkin sekitar 10 hari lagi, baru kita tahu. Indikasi sementara? Tapi itu saat ini, dari faktor luar, lupa luar tidak ada. Kepastian kematian bayi gajah masih menunggu uji sampel dari laboratorium. Sementara pada 2021, Taman Nasional Weikambas merilis 22 ekor gajah mati di kawasan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dari Lampung Timur, Lampung, Harry Fulistiawan, INews, melaporkan.